Di sini kita akan menentukan faktor-faktor dari bentuk aljabar yang diberikan di sini. Faktor adalah suatu bentuk atau suatu bilangan yang habis membagi suatu bilangan atau suatu bentuk aljabar. Jadi kalau kita lihat di sini, faktor itu menjadi satu pengali dari bentuk keseluruhan bentuk aljabarnya. Jadi kalau kita lihat di sini, 15 A pangkat 3 B pangkat C, kita lihat bahwa pengali-pengali yang langsung bisa terlihat di sini adalah faktornya 15 A pangkat 3 B dan C. Ini menjadi faktor-faktor dasar yang kita lihat di sini. Nah sebenarnya faktor-faktor yang kita lihat di sini, pengali yang lain, ini bisa dikembangkan dari faktor-faktor dasar ini. Seperti 15 ini, faktornya bisa 3 dengan 5. Nah kemudian A pangkat 3 ini faktornya bisa A, bisa A kuadrat, bisa A pangkat 3, dan selanjutnya. Sehingga kalau kita kombinasikan, 5 A akan menjadi faktor dari bentuk aljabar ini. 5 A kuadrat juga akan bisa menjadi bentuk faktor aljabar yang diberikan sini. Bisa juga 3 kali A kali B kali C juga bisa menjadi faktor dari bentuk aljabar yang diberikan. Tetapi yang kita maksud di sini, faktor-faktor dari bentuk aljabar adalah faktor-faktor dasar pembentuk aljabar. Jadi untuk yang A, faktornya adalah 15 A pangkat 3 B dan C. Nah dengan demikian, kalau kita lihat yang bagian B, maka bisa kita sebutkan faktornya adalah pengali dasar untuk bentuk aljabar di sini adalah 1 per 5, kemudian X pangkat 3, Y pangkat 5, dan Z. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!